Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita mau bikin 24 jam makan makanan serba tomat. Yeay, bareng sama kakakku kali ini. Dan pertama-tama kita mau masak spaghetti dulu. Dan kali ini kita dibantuin sama.. Spaghetti yang mana dari tomat? Lu beli spaghetti dari bahan tomat nggak? Iya, kita bakal bikin dari bahan tomatnya langsung. Spaghettinya nggak dari tomat, cuman kita bakal bikin saus tomatnya. Siapa bikin spaghetti pakai tomat? Anda di sini asisten ya, Anda nggak boleh banyak mau. Oke, kita langsung aja ke proses memasakannya. Oke, karena bahan utamanya itu tomat. Oke, karena bahan utamanya itu tomat, kita sekarang mempotong dadu dulu tomat-tomatnya. Potong dadu? Iya, sekarang karena lo asisten gue, lo tolong bantu tapi yang rapi ya, serius ya. Gimana, gimana. Kita buang dulu ininya, kayak gini. Nah, iya. Oke guys, ini kita punya sama-sama hancur ya. Nah, sekarang kita potong kayak gini. Tangannya tuh kayak gini, supaya nggak terpotong. Ini baljah dari mana? Dari teman gue. Jangan kayak gitu, tangannya kayak gini nih. Yang senyamannya aja sih. Gue nyamannya hanya bersama dia. Agaknya siapa? Nggak tahu. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu, kita potong panjang-panjang nih. Gini ya. Ini yang panjang. Disitu kita potong dadu kayak gini. Kita potong sampai semuanya habis. Oke, kita udah selesai potong tomat. Dan sekarang kita akan pindah ke panci. Mari kita pindahkan. Oke, sekarang kita udah pindah ke panci. Di sini aku siapkan dua. Yang satu buat ngerewut spaghetti. Yang satu buat bikin saus tomatnya. Nah, pertama-tama kita ambil dulu nih. Lu mau makannya seberapa? Serius? Abis lu? Gue paling seperempatnya sih. Lu segini? Bukan. Segini? Kenapa lu keluarin sih? Gue segini. Gue segini. Abis itu kita taruh olive oil. Terus abis itu kita taruh garam. Nah, sekarang kita pindah ke panci yang ini. Ini udah aku panasin. Kita tuang olive oil lagi. Agak banyak. Ini yang bikin namanya olive ya? Tuang. Tuang ininya. Ada patrick oil berarti ya? Tuang! Sumpah lu asisten tapi ngerecok banget. Nah, lu aduk nih. Ini gue aduk deh, gue aduk. Iya, lu aduk. Aduk sampai transparan. Udah mulai transparan sih, iya nggak sih? Iya, sih. Kok cepet ya? Gue yang aduk. Iya, terus kalau misalnya udah mulai transparan. Cium baunya udah harum atau belum? Lu kenapa sih? Oke, kita masukin bawang putih. Sambil kita cek pastanya. Aku ambil dulu satu. Mesti aku cobain. Kayaknya ini masih terlalu keras sih. Masih keras banget. Dan sebelum kita masukin apa-apa, kita bisa tambahin garam dulu. Karena katanya bawang bombay itu kalau misalnya diginiin itu lebih enak daripada pas setelah kita masukin daging baru kita bumbuin. Oke, ini bawangnya udah lembek banget. Kita udah bisa masukin dagingnya. Ini aku bikinnya agak banyak. Soalnya nanti malam kita bisa pakai lagi sausnya ya. Iya. Oke, lu aduk nih. Biar lu ada peran. Ini jadi diaduk-aduk sampai warnanya sampai kecoklatan. Iya. Kita bumbuin pakai garam, rada. Habisnya kita pakai kaldu ayam. Dan supaya menetralkan rasa asam dari tomatnya, kita pakai gula. Sekarang kita tiriskan spagetinnya. Oh, ini kayaknya cuma buat porsi satu orang deh. Masak lagi ya. Oke guys, karena ini kayaknya cuma buat satu orang porsinya, kita akan masak lagi. Karena tadi kita salah menyira-nyira. Yoi, cobain yoi. Kita tambah lagi. Woi, hati-hati ininya, woi. Enggak, apaan sih? Kurang apa? Lepas. Enak loh. Gua harus cobain juga. Enak kan? Masaknya enak banget. Enak banget. Kita suka banget. Oke, kalau misalnya dagingnya udah mateng, kita masukin tomatnya. Lalu biar kayak Itali banget, ini kan masakan dari Italia kalau nggak salah. Wah, parah lo. Kita tambahin Italian seasoning. Yakin sebanyak itu? Iya. Saya baru nonton tutorial ya. Kita tambahin juga sales tomat. Hah, serius? Sebanyak ini? Gini, biar saya yang aduk. Nah. Kita cobain. Sabar, diaduk dulu dong. Tapi jadi kurang asin sedikit. Kita tambahin sedikit ya. Abis itu gue suka lada, lu suka lada nggak? Suka. Suka ya, tambahin lagi kalau gitu ya? Enggak usah, enggak usah. Udah cukup, cukup, cukup. Oke, kita masak dulu sampai lembek tomatnya. Sudah gila. Oke, kita matikan. Spagetnya juga udah matang. Dan mari kita plating. Taraaa, makanannya udah jadi. Gimana guys? Cantik kan? Pasti cantikan punya aku daripada punya Justin. Ya, gue lebih bagus. Ya, gue lebih bagus. Lu tau nggak kenapa hari ini gue masak makanan serba tomat? Enggak. Kenapa? Karena baru-baru ini gue lagi main State of Survival. Dia kayak game survival gitu. Dan makanan utama di game ini tuh tomat. Jadi gue terinspirasi untuk bikin video serba tomat. State of Survival. Jadi itu alasannya. Oke. Baru-baru ini gue juga main tuh. Oh iya. Yuk kita main bareng dulu yuk sebelum kita makan. Haiyu. Nah, jadi ini dia gamenya. Ini gamenya kayak Apocalyptic Survival gitu. Wow. Dan dikumpulin orang-orang yang selamat di base-nya. Dan kalau misalnya ada tanda seru nih, dia kayak dikasih pertanyaan gitu. Oke, ada ketua apa manfaat barak? Barak mungkin kita melatih tentara lebih banyak, menekut tentara yang lebih canggih. Udah-udah nih gue tau jawabannya. Barak mengunginkan kita. Mungkin kita mengunginkan. Lebih banyak. Ah, hore. Nah, barak itu tadi yang ini nih. Nah, yang ini nih. Jadi ini gue lagi latih penembak gue. Widih. Oke, terus di sini itu makanan utamanya. Yang tadi gue bilang ini tomat. Oke, makanya lu bikin tomat gitu ya. Makanya hari ini kita bikin video 24 cemakan serba tomat. Oke. Nah, kita collect dulu. Kita juga bisa bangun ladang. Aku udah punya tiga. Dan sekarang kita bangun satu lagi. Widih. Terus bisa diupgrade juga nih. Tingkatkan. Widih. Tingkatkan, 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 tingkatkan. Nah, kita bisa expand base kita. Tapi kita harus bersihkan dulu nih. Yang terinfeksi kayak gini. Ini semua udah gue bersihin sih. Oke. Tinggal gue lawan bossnya nih. Kita tantang ya. Cuman gue udah kalah empat kali lebih. Karena pasukan gue belum sejago itu. Hmm, oke. Nah, kita maju. Jadi kayak bisa digerak-gerakin gitu. Weh, weh. Hati-hati weh. Hati-hati weh ada zombinya weh. Nah, kita maju lagi. Weh, hati-hati weh. Nanti darahnya habis weh. Wah, hati-hati weh. Nah, kita mundur. Kita isi lagi. Weh. Ya. Jago kan gue. Aaaaaa. Kita mundur, kita mundur, kita mundur. Oke. Stage yang pertama udah selesai darah gue. Cuman berkurang dikit. Tapi ini disini gue selalu kalah. Semoga disini gue menang ya. Ya. Oke. Kita langsung tambahin ini. Gue langsung maju deh. Hah? Jangan, oi. Jangan maju, oi. Oke. Langsung kita pentalin. Jadi dia kayak macam-macam karakter. Dia ada skill tersendirinya gitu. Kayak belum butuh deh. Ehm. Aduh. Langsung rusak pistol gue. Oke. Kita pentalin. Gue harus maju sih. Aduh. 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 Sekarang gue gak punya apa-apa. Panah, 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 panah. Ya. Kabur. Kabur. Weh. Shotgun, 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 shotgun. Kabur. Kabur. Pentalin. Ya. Aduh. Gue bentar lagi meninggal. Oh iya. Arrow, 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 arrow. Belom, belum, belum, belum. Enggak. Gue harus tabung. Nah iya. Pistolnya langsung hancur. Iya. Dibilang arrow tadi. Gue harus kabur. Kabur. Waduh. Gue dikejar-kejar zombie. Gak usah pake. Oke. Ini ya. Ya. Aduh. Aduh. Arrow, 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 arrow. Gue udah. Tantangan gagal. Yang udah kalah lima kali lebih. Nah, lo tau gak sih kalo misalnya State of Survival ini kolaborasi dengan series The Walking Dead. Wah, dulu gue suka banget nonton. Gue juga nonton sampe abis. Karena gue suka banget sama zombie. Iya, iya. Nah, dia ada karakter baru. Iya, gue mirip zombie. Lo juga. Lo adenya zombie berarti. Eh, lo katanya zombie berarti. Tidak. 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 manis, asam, asin jadi ini ya, tomatnya tuh udah saking dimasaknya udah lama jadi dia ancur, jadi gak ganggu gitu loh oke guys, jadi makanannya udah abis aku suka banget abis lu juga suka banget ya 190 berapa? 9,5 sih gue 11 oke kita lanjut lagi pas kita makan siang oke guys, sekarang udah waktunya makan siang dan kita akan bikin sup tomat jadi ini dia bahan-bahannya yang kalian butuhkan 4 putih tomat, karena kita berdua kita mau bikin 2 porsi terus ini diapain? kupas? ya lu kupas, kalau misalnya yang tadi kita potongnya agak kecil, ini kita potongnya gede-gede aja gak apa-apa oke, kalau misalnya bawangnya udah dicuci sekarang kita akan cincang tapi menggunakan mesin dari barang unik ini bener-bener membantu banget sih coba ya lu rasakan keajaiban coba lu tarik oke, liat deh wow cepet banget kan? kalau dicincang ini bener-bener lama banget tadaaaah wow, halus banget ya? iya halus banget terus dia kayak gak yang sampai ancur banget gitu loh jadi kayak cincangan pisau wow oke, kalau misalnya udah semua kita potong-potong sekarang kita pindah lagi ke panci oke, jadi pertama-tama kita tulang butter hmm wih, gosong hati-hati habis itu pakai daun salem 4 daun oke, kalau misalnya udah panas kita masukkan bawang putih yang tadi udah kita cincang tadaaaah wih gila, cincangan gue halus banget gila iya ini halus banget sih iya kan? iya oke, sebelum gosong kita langsung cemplungin tomat lalu kita tambahin sebenernya sebelum tambahin air kita harus pungut daunnya sih wih 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 kita tambahin air kita tambahkan air oke wow terus kita bumuin juga kan kita suka black pepper ya kita tambahin black pepper ya iya kebanyakan lalu kita tambahin sedikit kaldu ayam nah kita aduk lalu kita masak sampai tomatnya lembek kayak yang pertama tadi oke jadi ini tomatnya udah lembek banget dan sekarang kita akan matiin lalu kita pindah ke blender oke guys jadi kalau misalnya ini udah aku dingin-dinginin gitu udah gak terlalu panas sepanas tadi sekarang kita siapin blender silahkan tuang asisten wih miring-miring wih kalau misalnya udah kita tutup dan kita blender udah sih udah sih kalau misalnya udah sekarang kita saring kabar oke sekarang kita pindah lagi ke panci oke sekarang lu tuangin ke sini oh udah dikit udah lu saring berkalikan dulu jadi lu tumbahin karna kita mau bikin cream Tomita soup kita tuangkan, tapi kira-kira aja Jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu banyak juga Ntar takutnya terlalu creamy gitu loh Lihat Dewarda jadi cantik banget Segini, kayak gitu cantik Iya Lalu kita pakai Italian seasoning lagi Oke, kita aduk Dan tadi kan kita udah bumbuin ya, kita cobain dulu rasanya kurang apa Kurang manis sih, tambahin gula sedikit Mari kita coba Enak, ayo Kurang apa, kurang apa Pas Pas ya? Mari kita tuang Mari kita tuang Oke, jadi ini dia, soup tomatnya Taraaa Bentuk gua punya bagus banget sih Bentuk gua kayak bulet doang Gak berbentuk Ini abstrak loh Hancur Karena aku suka lada, aku mau tambahin lada dulu Gue mau cobain dulu tanpa lada Kita aduk Rasanya enak banget Serius, beneran Lada-lada Enak-enak Dia enak sih Kayak, artisannya tuh bukan Indonesia banget gak sih? Soalnya pake butter, abis itu pake cream cooking Enggak, Indonesia rasanya Ini sebenernya enak banget dimakan sama roti panggang Ada yang lebih enak? Apa? Makan bersama orang yang kita cintai Enak sih Lu gak suka tomat kan? Enggak Tapi enak Tapi ini enak Satu sampai sepuluh berapa? Ini sembilan Sembilan setengah Sembilan koma sembilan sih ini Habis Habis Oke guys, ini dia makan siangnya Nanti kita lanjut lagi pas makan malam Bye-bye Oke, untuk makan malamnya Sekarang kita mau masak kelasannya Oke, jadi pertama-tama kita siapin dulu kejunya Karena bahan-bahan yang lain itu udah ada yang siap Dan sekarang kita parut dulu kejunya Gue yang parut Oke guys, kejunya udah selesai diparut Dan sekarang kita akan pindah ke panci Sekarang kita masukkan laksanya sheetnya Karena aku mau bikin 4-3 layer Aku masukkan per layernya 2 sheet Jadi aku masukkan 8 totalnya Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke, terus aku bisa ditambahkan Olive oil lagi Sama kayak bikin pasta tadi Dan kita tambahkan garam Satu sendok Eh jah, satu sendok teh atau satu sendok makan Itu bawah sendok Itu bawah sendok Kan satu sendok teh Ini satu sendok makan Tuh Oke, kita tunggu dulu sampai Ininya matang Oke, kalau misalnya udah matang kita angkat Matangnya gimana? Kayak lembek Harus dicobain gitu sih Tapi kayaknya ini Udah sampai sobat gitu loh Oke, sekarang kita lanjut Dekor lasanya Oke, sekarang kita pertama-tama Kita taruh ini dulu lembaran ini Di sini Layer pertama Aku mau kasih lasanya Apa sih? Saus tomatnya ini Tipis aja Soalnya kita mau berlayer-layer Oke, kalau misalnya udah dilapisin kayak gini Kita bikin lagi layer kedua Oke, layer selanjutnya Kita taburin milk cheese Oke, kita tambah lagi layernya Keju Dan ini layer terakhir Sekarang yang terakhir lo taburin mozarellanya Yang rata Oke guys, kalau misalnya udah rapi layer-layernya gini Sekarang kita akan tutupin pakai aluminium foil Oke, jadi kita tutupin Ini supaya keju mozarellanya gak terlalu gosong Jadi nanti 5 menit terakhir baru kita buka Jadi kita bikin kayak tutup gitu ya Dan kalau udah kita masukin ke dalam oven Di suhu 250 derajat celcius selama 1 jam Jadi 5 menit terakhir kalian buka aja ininya Dan nanti mozarellanya biar ada kayak burn-burnnya gitu Cuma gak terlalu gosong banget Oke guys, jadi lasagna-nya udah jadi Taraaa! Taraaa! Gimana kalian ngiler gak? Lu ngiler gak? Lumayan Lumayan ya? Oke, kita potong dulu Gua gak ngerti cara potongnya, gua gak pernah makan Ini gua aja yang potong Oke Wow! Mozarellanya udah melt banget Mozarella Mozarella Kita kayaknya harus ambil kayak gini Kita congkel gitu Mari kita ambil Wow! Wow! Ada asapnya guys Wow! Wow! Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Dan cocok banget sama dagingnya ya Kayak perpaduan yang sangat cocok gitu Suatu percobaan yang sangat mantap Suatu percobaan yang sangat mantap Suatu percobaan yang sangat mantap Tau gak? Tau Buung apa tuh? Habis! Oke guys, jadi itu video dari kita Aku udah kenyang banget Lu kenyang gak? Dan sekarang aku mau lanjut main State of Survival Baru aku tidur deh Dan kalian wajib banget download State of Survival Linknya ada di description box aku Soalnya sekarang ini State of Survival ini lagi berkolaborasi Sama seri 2 Walking Dead Jadi altruida tuh makin seru Dan misi-misi juga makin seru banget Klik link di description box di bawah Dan jangan lupa pake yang di dalam code aku Yaitu Jessica SOS Dan sampai ketemu di game State of Survival Siapa tau kita bisa main bareng Dan jadi sekutu deh Soalnya aku sering banget lho main game ini Ayo cari aku di game State of Survival Bye bye!